Organisasi-organisasi perempuan masuk dalam satu wadah perjuangan perempuan yang dinamakan Perikatan Pertumpulan Perempuan Indonesia yang pada saat ini sudah 93 tahun menjadi Kongres Wanita Indonesia. Itu mempunyai peran yang sama, mempunyai perjuangan yang sama seperti pencegahan keperasan seksual, kemudian pencegahan pernikahan anak usia dunia. Nah, selama 93 tahun itu masih perjuangan yang sama yang kita harus kerjasama, harus energi, baik itu oleh pemerintah, oleh organisasi perempuan, oleh aktivis kita bersinergi bersama-sama untuk menjadi satu kesatuan dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Indonesia untuk menjadi Indonesia Maju. Nah, kenapa selama 93 tahun ini hal yang sama masih kita perjuangkan? Nah, tentunya kita harus geret bersama seluruh stakeholder. Kita mempunyai pemikiran yang sama, bahwa banyak yang harus diperjuangkan oleh kita semua dalam perjuangan perempuan Indonesia. Baik itu kesehatan, baik itu penjagaan keperasan seksual, belum lagi undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan pekerja rumah tangga yang kita sedang berjuangkan. Baik itu undang-undang tindak pidana keperasan seksual. Ya, kenapa pada saat ini yang sebenarnya undang-undang itu sudah dapat disiakan di dalam sidang karikuna pada tanggal 16 Desember yang lalu sebagai suatu hadiah bagi perempuan Indonesia untuk perlindungan warga negara, terutama perempuan yang lebih baik lagi. Tetapi nyatanya kita harus tetap berjuang dan harus mengawal dalam satu koridor yang sama untuk tujuannya adalah melindungi perempuan Indonesia. Itu tadi dengan adanya batik, itu pemberdayaan batik di Yogyakarta menurut dibutuh. Ya, itu kan dalam pemberdayaan batik itu ya. Jadi batik itu kan merupakan hasil parya budaya dari warisan Indonesia yang kita harus tetap berjuangkan, yang kita harus tetap lestarikan, yang untuk kita terus sosialisasikan, edukasikan bagi penerus bangsa. Nah, sebagai ibu, sebagai ibu, baik untuk pendidikan pertama dan pertama bagi generasi penerus, kita harus selalu edukasikan mereka bahwa inilah warisan budaya kita yang adalah suatu heriter yang sudah diakui oleh dunia, ya bahwa itu adalah warisan budaya Indonesia. Nah, tentunya peninggalan-peninggalan karya pada masa lalu oleh perempuan Indonesia itu harus terus disosialisasikan dan diedukasikan dengan hasil produk yang bisa direproduksi kembali. dan bahwa inilah adalah budaya yang bisa kita nikmati dan kita kenahan bersama. Untuk Indonesia Tuan Rumah B20, apa yang ingin diaspirasikan ke sini? Nah, jadi begini, kita di dalam W20 ada empat isu ya. Pertama, perempuan dalam disabilitas, kemudian perempuan di daerah desa tertinggal, di daerah tertinggal, terluar, terpencil, kemudian juga yang selanjutnya adalah instruksi ekonomi, di mana kita peningkatan pemberdayaan perempuan melalui ekonomi harus terus ditunggaskan. Bukan hanya pada daerah tertentu, tapi di semua wilayah agar merata. Kemudian juga pencegahan keserasan seksual yang terus kita masih perjuangkan. Kemudian juga pesehatan, yang ternyata angka kematian ibu melahirkan masih sangat tinggi. Kemudian anak-anak, apa namanya, presentasi stunting itu masih hampir 30 persen. Lagi pula di masa pandemi ini, masa pandemi ini yang lebih fokus ke arah COVID-19. Yang sebenarnya itu adalah karena anak-anak cikal bakal untuk generasi penutus bangsa yang kita harus lindungi, baik itu dari gisi, dari kesehatannya, yang sekarang masih ada suara-suara bahwa stunting itu adalah karena faktor kurunan, yang sebenarnya itu adalah sakit yang bisa disebutkan dan kekurangan gisi juga. Bu Giwo mau tanya dong, jadi, ini soal bagaimana caranya Ohani ini mendorong supaya ada peran ibu untuk menjaga penyebaran omikron, apalagi kan omikron ini kan baru datang, anak-anak itu juga lagi kayak PM, gimana nih Bu? Ibu ini sebagai pendidik yang pertama dan pertama, ya kan. Dan ibu pada tahun 1900, perempuan Indonesia, 1935, ya, hasil Pongres kedua, bahwa wanita Indonesia wajib menjadi ibu bangsa. Artinya apa? Artinya ibu bangsa itu sebagai role model, sebagai contoh yang melakukan karakter yang baik, melakukan hal-hal yang baik kepada generasi penutus. Artinya apa? Harus tetap menjaga protokol kesehatan, satu. Kemudian kedua, dengan memakai masker, dengan jaga jarak, kemudian dengan menghindari kerumunan. Nah, kemudian ya, yang selanjutnya adalah harus melaksanakan vaksin. Nah, jadi seorang ibu tentunya bukan hanya menjaga di dalam lingkungan keluarga, tetapi di dalam lingkungannya ikut tracing, ya, ikut tracing dan ikut juga testing, ya, bahwa siapa yang belum melaksanakan vaksin, terutama vaksin pertama dan kedua. Karena masih banyak loh, di dalam keluarga ada yang tidak mau melaksanakan vaksin dengan alasan kesehatan dan lain-lainnya. Begitu. Baik, sudah.